Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau menjawab komentar sekaligus aku buatin videonya ya Buat temen-temen yang sudah komen di youtube aku Tapi ini hanya beberapa komen aja yang aku buatin ya guys Jadi pertanyaan dari temen-temen dari Advery Kurniawan ya Cara share di tiktok dan instagram gimana gitu Jadi ini tuh aku kan kemarin nge-share link shopee affiliate dengan menggunakan fitur koleksiku Dan untuk cara sharenya seperti apa kalau misalkan di tiktok dan di instagram Aku bakalan kasih tau tutorialnya Buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kita masuk dulu ke shopee Temen-temen sebelumnya aku pernah share juga ya Gimana caranya share link shopee affiliate di instagram dan di tiktok Itu kalian bisa cek sendiri Ini kita share untuk cara sharingnya itu dengan menggunakan fitur koleksiku ya guys Jadi fitur koleksiku ini buat temen-temen yang belum tau Cara ceknya kita masuk dulu ke shopee affiliate program Nah kemudian kalau udah masuk disini nih di kolom akun koleksiku performa penawaran Klik yang koleksiku Nah yang koleksiku ini aku udah punya berapa produk yang ada di koleksi Jadi koleksiku ini adalah produk-produk yang menurut kita itu best seller banget Dan bisa di share ke temen-temen semua gitu Intinya fitur koleksiku ini membantu mengumpulkan produk-produk yang menurut kita oke banget ya guys Kemudian setelah kayak gini Kita akan langsung share Nah untuk cara share linknya sendiri seperti apa Tapi aku bahkan kasih tau dulu ya Cara menambahkan produk koleksiku seperti apa Dan kemudian nanti kita akan share lewat tiktok dan juga lewat instagram Pertama kita atur dulu koleksi Mau pake apa nih kalian maksudnya tuh mau share produk apa Silahkan masukkan link affiliate-nya disini Kalian tinggal tambahkan link aja Supaya gak bolak-balik Aku mau ambil dulu linknya di beranda Tadi aku lupa untuk salin link Back dulu ya guys Nih misal produk apa nih yang bakalan kita masukin Contoh ini aja lah ya Gantungan Gantungan itu harganya di Rp55.000 Terjualnya tuh udah Rp10.000an dan penilaiannya Rp4.800.000 Pastikan bahwa produk itu atau bahwa tokonya tuh udah starseller Ini udah starseller kita langsung aja salin tautannya Komisinya 15% ya guys Kemudian back langsung masuk lagi ke Shopee Affiliate Program Masuk lagi ke koleksiku Tinggal atur koleksinya Dan pilih link affiliate Terus klik tambahkan link Masukin link yang tadi kita salin confirm Dan untuk linknya sendiri ini adalah cara Gimana kita mau nambahin produk yang menurut kita tuh oke banget Dan pengen dikumpulin di koleksi kita sendiri Kemudian simpan Ketika kita salin tautan itu udah langsung nge-link ke produk yang ada di Shopee Jadi kita gak usah kayak nulis-nulis lagi lah Atau misalkan kayak copy write apa Gak usah Gak usah ya kita langsung simpan aja Terus udah masuk stand hanger gantungan yang tadi Kita back Nah itu adalah tutorial cara memasukkan produk di koleksiku Kalau misalkan pengen versi detailnya Versi detail sudah pernah aku share Silahkan di cek aja Karena ini lebih fokus Gimana caranya share link di Instagram dan di TikTok Kita langsung aja ke Instagram Karena mau share Pertama kalian lihat ya panah di atas ini Kalian klik aja Kemudian kalian salin linknya Terus back Setelah back Kalian masuk ke Instagram Nah untuk masuk di Instagram sendiri Kalian bisa masuk ke cerita Jadi ini tuh kalian mau masuk cerita Dan bisa kalian posting Misalkan kalian postingnya tuh gambar apapun ya Misalnya kayak baju Atau misalkan kayak produk-produk Lagi cuci gudang Jadi kita tuh kayak menginfokan Bahwa sedang ada cuci gudang ya guys Ini aku sembarang aja Aku butuh background doang guys Nih kita zoom aja Karena kebetulan aku butuh backgroundnya Backgroundnya yang warna pink kayak gini Kalian tinggal tulis caption Link cuci gudang Link cuci gudang Kebetulan ini lagi akhir tahun Kita tulis aja link cuci gudang Akhir tahun Cek disini guys Nih Terus Kalian tinggal Ini kan udah selesai captionnya Masukin link tautannya Nah disini ada kolom tautan Kemudian ditempel Dan selesai Nah ini adalah koleksi Punya aku Jadi koleksiku yang ada di Shopee Untuk backgroundnya sendiri Kalian bebas Misalnya mau produk-produk baju Kalian editing Editing Lebih unik Misalnya produk-produk baju Kalian edit Kemudian masukin Link koleksinya Dan lain-lain Itu bebas Ini aku versi simple-nya aja Versi Apa namanya Langsung Gimana caranya gitu Kalau misalkan mau share koleksi kalian Di instagram Setelah ini Langsung aja Di posting ceritanya Nah kalau misalkan udah Kita cross check ya Link yang tadi kita share ini nih Kita buka tautannya Ketika orang buka tautan nih Bentuknya itu udah langsung masuk ke Koleksi punya kita Koleksi punya kita itu adalah Produk-produk yang kita kumpulkan Yang menurut kita tuh oke banget Yang menurut kita tuh best seller guys Jadi terkumpul di Seluruh Apa namanya Koleksiku Seluruh produknya Terkumpul disini Jadi buat temen-temen Yang pengen Pakai cara ini Jadi ini tuh kalian bisa nge-share Ratusan link guys Ratusan link bisa kalian simpan Di koleksiku Dan cuman bisa di-share Jadi misalnya kayak Nge-share-nya tuh di instagram Link simple gitu Padahal di dalamnya itu Banyak banget Link-link Shopee affiliate Kayak gitu ya Untuk caranya Next kita akan masuk ke TikTok Gimana caranya nge-share Link koleksiku di tiktok Bisa nggak Bisa dong Caranya gimana Kita masuk dulu ke profil Sebelum itu Aku kasih penjelasan dulu Untuk nge-share link koleksi Aku hanya bisa Di ini guys Di link bio Karena kenapa Karena Aku sudah pakai Milshake link bionya Tapi kalian nggak usah khawatir Itu juga bisa Caranya gimana Setelah Kalian tahu Jadi kalian harus download Milshake dulu Dan harus ada link bionya Seperti ini HTTPS MSHA Dasar gemoy Nah kita back Kita masukin ke Milshake Tadi aku udah masukin Linknya ya Udah salin Salin link Jadi kita langsung Masuk aja ke Milshake Kemudian edit Nah Kita akan masuk Ini kan udah 108 ya Link yang ada Disini udah 108 Berarti link Textnya 109 Kalian bisa tulis Disini Link cuci gudang Akhir tahun Nih Kayak gini Kemudian Taruh disini Tempel At first Karena aku Mendahulukan Nomor terakhir ya Freeview Kemudian publish Oke Sudah selesai Nah ini adalah Link cuci gudang Akhir tahun Punya aku Linknya yang sama ya HTTPS My Collection Kayak gitu Nah kita back Coba kita akan Masuk ke TikTok Dan crosscheck Untuk linknya sendiri Tinggal di klik aja HTTPnya Dan Nih disini ada Link ya Kita klik aja Linknya Nah Dan ini udah Langsung masuk ya Langsung masuk ke Koleksiku yang Dishare tadi Pokoknya tuh Simple banget sih Sebenernya guys Kalian cuman Ngeshare koleksi Satu link doang Tapi isinya bisa Ratusan Ratusan link Bisa ada di koleksi Kalian Kurang lebih seperti itu Ya guys Cara untuk Share link Di TikTok Dan di Instagram Dengan menggunakan Koleksiku Dan itu tuh Kalian bisa ngeshare Ratusan link Sekaligus Dengan Cara yang tadi Aku infokan Gitu Oke temen-temen Itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang Aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video Channel Youtube aku Dan see you On my next video Bye-bye